Beristirahatlah dengan tenang. Atau tidak? Itu hari yang sangat biasa. Christy sedang berjalan-jalan sendirian ketika tiba-tiba... Zombie? Ada apa ini? Hei, lepaskan aku! Rumahku, istanaku. Ayo foto keluarga, senyum. Sekarang kami tinggal di sini. Kami sangat ingin anak perempuan. Kenapa kau lambat sekali? Kita akan terlambat. Sayang, kami pergi dulu. Hei, tunggu. Kita melupakan putri kita. Benar juga. Ayo cepat. Ini adalah nenek dan kakekmu. Ibu, tolong awasi cucumu saat kami sedang pergi. Apakah semua ini benar-benar perlu? Iya, perlu. Jangan nakal ya. Kau sudah berada di tangan yang tepat. Jadi, kakek, nenek, apa kabar? Ibu, lihat gigiku copot. Taruh giginya di bawah bantal. Dan kau tunggu saja perigigi datang membawakan uang. Sayang, ayah punya ide. Ini beberapa gigi lagi, jadi kau bisa dapat uang lebih banyak. Terima kasih, ayah. Wow, uang yang ku bawa ini tidak cukup. Aku akan membayarnya dengan kartu kredit. Dari! Visa atau Mastercard? Transaksi ini sudah berhasil. Ayah, ayolah. Jogging sangat baik untuk ayah. Aku punya ide. Ayo kejar! Foto! Ini sangat membosankan. Apa yang harus kubaca? Ini album foto. Ini ibu. Cantik sekali. Apakah ini ayah? Tekil sekali. Berubah menjadi zombie itu sangat bagus untuknya. Berikan pada ayah. Dan jangan pernah menyentuh ini lagi. Ayah sudah jelas tidak suka mengingat masa lalunya. Tinggal sedikit lagi. Apakah itu sudah cukup? Ayo keluar dan lihatlah. Sepertinya tempatnya masih cukup. Aku tidak percaya ini. Aku harus lakukan semuanya sendiri. Mata, aku punya tugas untukmu. Mata menjadi sensor parkir yang sangat bagus. Sekarang sudah terparkir. Cerita pengantar tidur adalah tradisi dalam keluarga. Tapi ayah zombie tidak menyukai itu. Ini membosankan. Berhenti. Lantainya akan jadi berderit. Kau akan membangunkan putri kita. Aku akan pelan-pelan. Hei, duduklah. Ini tidak ternahankan lagi. Aku tahu. Aku tidak akan berjalan. Aku akan merangkak saja. Sampai jumpa. Ada pengiriman. Kalian tidak boleh memakan pengantar pizza ini. Ini pembayarannya. Ambil kembaliannya ya. Maaf. Ini adalah pizza. Ini adalah makanan. Eh, aku terlihat cantik. Ya. Tidak. Semua ini untuk dimakan. Ayo, cobalah. Apa kita perlu mencoba ini? Nikmatilah. Sepertinya ini sangat enak. Aku akan makan memakai tanganku. Tidak. Yang ini kan kardus. Kardus? Tapi rasanya sangat enak. Sayang, waktunya untuk tidur. Kau harus tidur sekarang. Ayo tidur. Ayo tidurlah. Aku yang akan menidurkannya. Tidurlah, sayang. Dia ada di sini, ayah super. Oh. Tidurlah, sayangku di puncak pohon. Dia tidak tertidur juga. Sekarang giliranmu. Diamlah, putriku, sayang. Jangan menangis. Aku sangat lelah. Tanganku jadi lemas. Aku tahu. Kita bisa istirahat sementara tangan kita mengayunkan kereta dorong. Ada suara aneh apa itu? Wow. Ibu main piano dan juga menari pada saat yang bersamaan. Karena ayahmu tidak tahu banyak tentang musik, makanya dia butuh bantuan. Kita sudah hampir sampai. Ini dia. Kau tidak usah takut. Ayahmu hanya mau istirahat. Dan kau juga harus begitu. Tapi bagaimana? Ibu mempunyai ide. Ini dia. Aku tidak begitu yakin. Keluarga zombie ini pergi ke bawah tanah. Lihat kan? Di sini sangat tenang. Tidak ada suara yang berisik, kan? Christy sangat suka tidur berjalan. Siapa yang menyangka? Iya. Itu sudah kuduga. Ayo, sayang. Mari kita ubah dia menjadi zombie sungguhan. Dan Dani sayang. Kita ubah atasan yang membosankan ini menjadi baju yang sangat layak. Putri kecil kita itu benar-benar cantik. Apakah itu gigi? Ibu selalu menyikat semua ini dengan sangat teliti. Baiklah. Tidak. Gunakan pasta gigi ibu. Lipstik radioaktif adalah tren yang terpanas. Otak menjijikan. Christy tertidur dan dia sedang bermimpi. Ibu, apa yang sedang ibu lakukan? Tidak. Aku tidak menyukai ini. Terlambat. Gen zombie yang bermutasi sedang bekerja sekarang. Mimpi yang sangat buruk. Ada apa ini? Jangan disentuh. Foto ayah sebelum jadi zombie. Dan ini ada vaksin anti-zombie. Aku mempunyai ide. Semoga saja ini berhasil. Ini tehnya. Aku tidak sabar. Wow. Ibu, aku benar-benar bahagia. Ayah. Apa yang kau lakukan? Ayah tidak mau jadi manusia lagi. Tidak seperti ini. Ibu khawatir kita tidak akan bertemu dengan ayah lagi. Kalian suka dengan video kami? Tulis di kolom komentar jika kalian ingin menonton sequel kisah keluarga zombie ini. Dan jangan lupa untuk beri suka video ini, berlangganan saluran kami, dan klik belnya agar tak ketinggalan video lucu terbaru lainnya dari Troom Troom.